Halo, perkenalkan, nama saya Dewi. Saya bekerja di salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari program imunisasi global, pemerintah Indonesia menyelenggarakan kampanye imunisasi campak dan rubella di seluruh negeri dalam dua fase. Fase 1 dilaksanakan pada tahun 2017 di Pulau Jawa dan berhasil mencapai 100% target imunisasi. Fase 2 akan dilaksanakan pada tahun 2018 di seluruh daerah di luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia mempunyai target pencapaian yang tinggi untuk kampanye ini, yaitu lebih dari 95% target populasi demi melindungi anak-anak Indonesia. Peran saya sebagai koordinator imunisasi di puskesmas dalam kampanye imunisasi campak dan rubella sangatlah penting. Dan di setiap puskesmas akan mempunyai satu orang yang bertanggung jawab akan hal ini. Saya juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan data anak yang sudah diimunisasi setiap hari menggunakan format pelaporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Akan tetapi, pelaporan data imunisasi zaman now sangatlah mudah. Dengan teknologi RapidPro yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan UNICEF, kita para petugas kesehatan yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia juga dapat memantau kemajuan kampanye secara aktual dan real-time seperti metode quick count pemilu. Dengan hadirnya sistem RapidPro ini, fasilitas kesehatan di semua tingkatan dapat bersama-sama memantau, mengidentifikasi, dan merespon dengan cepat apabila terlihat ada masalah. Pelaporan data ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan SMS dengan nomor yang masih aktif. Perlu diketahui kalau kegiatan SMS pelaporan data ini tidak memerlukan biaya lho, alias gratis. Caranya sangat mudah. Setiap hari sebelum jam 5 sore waktu setempat, ketik MR, kirim ke 93456, tunggu balasan dari RapidPro, ketik 1 untuk pelaporan data, klik send. Selanjutnya, RapidPro akan meminta Anda untuk mengirimkan kode puskesmas tempat Anda bekerja yang bisa didapatkan di dalam pedoman yang telah dibagikan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk kode puskesmas yang paling mutakhir, harap mengakses link berikut ini. Sebagai contoh, jika Anda bekerja di puskesmas Batu Kajang, di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, ketik hanya 10 kode terakhirnya saja, kemudian klik send. Selanjutnya, RapidPro akan menanyakan apabila informasi tersebut sudah benar, jika benar, ketik 1 dan kirimkan. Setelah menerima SMS balasan, ketik jumlah anak yang telah diimunisasi di puskesmas Anda pada hari tersebut. Kemudian Anda akan diminta konfirmasi, apakah data tersebut sudah benar, jika sudah benar, ketik 1 dan kirimkan. Pastikan rangkaian SMS Anda selesai sampai Anda menerima salam terima kasih dari RapidPro. Proses pendaftaran nomor ini hanya cukup dilakukan sekali, sebagai bentuk registrasi puskesmas Anda. Jika Anda melakukan kesalahan dalam pelaporan data atau data anak yang diimunisasi bertambah pada hari itu, Anda bisa mengkoreksi jumlah data tersebut dengan cara mengirim SMS kembali ke RapidPro dengan format yang sama sebelum tengah malam. Dengan begini, RapidPro akan otomatis menghapus data yang telah Anda input sebelumnya di hari tersebut dan akan menggantinya dengan jumlah yang baru sebelum tengah malam setiap harinya. Jika tidak ada aktivitas imunisasi di hari itu, sangat disarankan untuk tetap mengirimkan laporan melalui RapidPro dengan mengirim angka 0. Ingat aturan 3111, 1 hari, 1 puskesmas, 1 nomor HP. Dan selalu ingat untuk mengirim SMS MR ke 93456 setiap harinya. Dengan melapor secara berkala seperti demikian, Anda sudah ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk memastikan kampanye ini tetap on track dan mencapai target dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda bisa membacanya di link berikut ini. Terima kasih.